Habib Bahar bin Smith diduga menjadi korban penembakan oleh orang tidak dikenal pada Jumat 12 Mei 2023. Penembakan terjadi di sekitar Pusdiklat, Dishub, Kecamatan Kemang, Desa Pabuaran, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Habib Bahar terkena tembakan di perutnya dan langsung menuju rumah sakit terpadu dompet duafa Kemang. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Habib Bahar yakni Ihwan Tuan Kota. Dikutip dari tribunewsbogor.com, pihak rumah sakit juga mengonfirmasi hal tersebut. Aditya Kurniawan selaku Kabak Humas RST Dompet Duafa mengatakan saat itu seseorang yang diduga Habib Bahar datang sendiri untuk mendapatkan pertolongan medis. Saat ditanya mengenai luka yang diderita Habib Bahar, Aditya menjawabnya dengan singkat. Ia hanya menegaskan ada luka di perut Habib Bahar. Namun pihak rumah sakit belum bisa mengungkapkan lebih lanjut tentang jenis lukanya. Pasalnya hal tersebut menyangkut reka medis pasien. Diketahui kasus penembakan tersebut pun dilaporkan pihak Bahar bin Smith ke pihak kepolisian. Hal itu diungkapkan oleh Kabit Humas Polda, Jawa Barat, Kompens Ibrahim Tompo. Ibrahim Tompo mengatakan insiden penembakan tersebut terjadi di sekitar Pusdiklat, Hidishub, Kecamatan Kemang. Ia juga menyebut dalam insiden ini tidak ada saksi mata. Pihaknya juga belum bisa menyimpulkan tentang penyebab luka yang dialami Habib Bahar. Ia menambahkan Habib Bahar mengalami luka di bagian perut. Namun hasil visum belum keluar. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan pihaknya telah membentuk tim penyelidikan mengenai laporan tersebut. Terima kasih telah menonton!